Penyanyi Hudson rupanya gini sedang menjalani sebuah bisnis baru. Nah, ia memilih bisnis kue sebagai bidang baru yang digelutinya saat ini. Selebriti Indonesia mulai banyak yang merambah ke dunia bisnis. Salah satunya yaitu penyanyi dengan ciri khas double karakter. Ya, dia adalah Hudson. Ternyata Hudson mau serius menggeluti dunia bisnis. Kira-kira bisnis apa ya yang ia pilih? Berikut penuturan darinya. Aku biasa ngamen, masih ngamen sama lagi coba buka usaha bakery and cake gitu kan. Jadi memang aku pengen narusin juga usaha dari mamaku yang sempat terbengkelai beberapa saat waktu itu karena aku lagi sibuk-sibuk ngamen, nyanyi gitu. Ya, emang aku seneng bikin kue gitu. Apalagi cake and bakery gitu kan. Emang dulu aku pernah kerja juga di hotel gitu kan, di pastry-nya gitu. Aku pernah, di samping itu emang dari keluarga kan, mereka usaha juga di bidang makanan gitu. Lokasinya sebenarnya di Jogja. Aku bukanya Jogja. Karena di sana kan ada keluarga aku, banyak keluarga aku yang bisa ikut ngawasin gitu kan. Dan lokasinya di sekitar area ini orang Jawa Bapia Patu gitu. Yang jadinya cepat banget didapat. Oh niat banget. Tapi nanti aku coba dulu yang di Jogja ya. Karena memang sebenarnya produk yang aku jual ini adalah salah satu akan aku jadikan oleh-oleh khas Jogja. Jadi ada beberapa cake kayak cake tape gitu kan. Tapi itu aku bikin memang untuk spesialis khas dari Jogja. Kalau aku jual di Jakarta kan, bukan khas Jogja lagi gitu. Oh wow, bagus dong. Maksudnya kalau memang akhirnya dijadikan oleh-oleh khas Jogja gitu. Mudah-mudahan. Jadi khas jadi karakter ya. Kira-kira apakah kamu bikin Bapia juga? Karena saya suka banget Bapia Jogja. Bapia banyak dong. Ini bikin sesuatu terobosan baru dari Hansen. Mungkin Bapia ditambahin apa gitu. Enggak apa, pasti sukses terus ya untuk bisnisnya Hansen dan selanjutnya. Terima kasih.